Halo guys, dalam video kali ini Bagus Gambar akan sharing mengenai assembly pada aplikasi Autodesk Inventor ya guys Tetapi assembly kali ini atau dalam video ini hanya sharing mengenai fungsi mat berserta cara penggunaannya ya guys Oke langsung saja masuk tutorialnya Oke sekarang saya sudah masuk pada aplikasi Autodesk Inventornya Disini saya akan menggunakan sebuah template atau lembar kerja assembly ya guys Disini saya memilih yang standar mm saja, kemudian create Tunggu sampai prosesnya selesai, loadnya Dan perlu diketahui assembly itu adalah penggabungkan antara beberapa part menjadi satu ya guys Minimal 2 part maksimal sebanyak-banyaknya Oke langkah selanjutnya Disini saya akan memasukkan sebuah part yang telah saya buat dengan mengklik plus ini Ini adalah untuk mengimpor part yang telah dibuat Sedangkan kalau platform counter center adalah mengimpor part yang telah dibuat oleh aplikasi Autodesk Inventornya ini Seperti baut, mur, biring, kemudian kabel dan lain sebagainya Kemudian jika plus imported cat file adalah mengimpor dari file atau cat Kemudian plus ilogit komponen yaitu komponen dan electrical electric Oke disini saya akan mengimpor plus atau part yang telah saya buat yaitu berbentuk kubus seperti ini Kemudian oke Disini saya akan memasukkan dua buah kubus ya guys Kemudian oke Nah saya ganti pandangan menjadi pandangan depan seperti ini Langkah selanjutnya disini Disini saya akan mengkronkan salah satu kubus ini Biar tidak bisa bergerak ya guys Ini kan masih bisa bergerak Dan saya akan kronkan ini supaya tidak bisa bergerak Caranya gini Pertama klik kanan Kemudian centang yang tulisan kron ini Maka ini kubus ini tidak bisa di gerakkan Tetapi yang ini bisa di gerakkan karena kronnya tidak di centang ya guys Oke Langkah selanjutnya disini Disini kubus terbagi menjadi beberapa sisi yang berwarna-warni seperti ini ya guys Dan saya akan menggabungkan antara sisi hijau ini dengan sisi kuning yang di atas sini Caranya bagaimana? Caranya itu adalah ke menu constraint ini Kemudian tipenya bisa dipilih matte Untuk tipe matte Untuk tipe matte itu hanya untuk menggabungkan dengan sisi yang datar Misalnya seperti ini ya guys Tidak bisa menggabungkan dengan sisi yang melengkung Nanti saya contohin lagi aja ya guys Nah Disini Matte Matte itu terbagi menjadi dua Yaitu matte dan flush Untuk matte yang ini adalah menggabungkan dua sisi Tetapi arahnya berbeda Seperti pada gambar ini Misalkan Ini kuning arahnya adalah ke atas Berarti dari bawah ke atas ya guys Sedangkan ini hijau yang tadinya Arahnya dari kiri ke kanan Nanti akan berubah dari atas ke bawah Seperti ini ya guys Saya contohin Pertama saya klik yang hijau ini Kemudian kuning Nah Ini Saya jantel dulu Nah Di balik sisi yang warna hijau ini adalah warna pink ya Ingat-ingat Saya akan masukkan perintah matte ini Nah Ini pink sekarang ada di atas Dan ini kuning Menyatu dengan yang warna hijau ini ya guys Oke Kemudian oke saja Nah Ini Ketika memasukkan perintah matte hanya satu kali Maka kubus yang di bagian atas ini Masih bisa digerakkan ke kanan ke kiri Kedepan dan ke belakang Tetapi tidak bisa Digerakkan ke atas yang ke bawah Karena sudah dipasangkan di sisi yang disini ya guys Di warna kuning ini Saya contohin ini Ini bisa digerakkan ke kanan Bisa ke kiri Kemudian saya gerakkan Kedepan Ke belakang Tetapi Tidak bisa digerakkan ke atas Maupun ke bawah ya guys Tidak bisa seperti ini Hanya bisa kiri Kiri kanan Depan belakang ya guys Oke Seperti ini Ini hanya bisa digerakkan seperti ini ya guys Tidak bisa ke atas ke bawah Karena sudah menempel Kedua sisi ini Dan Disini Saya akan Menggunakan Perintah flus Ingat flus itu Adalah Menggabungkan Kedua sisi Tetapi Arahnya sama Seperti ini ya guys Berarti Kalau saya Menggabungkan Kuning dengan hijau ini Maka Maka Ini Adalah Sejajar ya guys Saya contohin Seperti ini Kuning Dan hijau Maka Akan sejajar Seperti ini Sisinya ya guys Kemudian Oke Nah Ini Ketika digabungkan Dengan flus Ini Sudah tidak bisa Mengarah Ke kanan Dan ke kiri Tetapi Bisa Mengarah Ke depan Dan ke belakang Ya guys Saya contohin Seperti ini Ini front Saya Ingin Memindahkan Balok yang di atas Sorry Kubus yang di atas Ini ke kanan Tetapi Tidak bisa ya guys Seperti ini Tetapi Ini bisa Dikerahkan Untuk Ke depan Dan ke belakang Seperti ini guys Ini ingat Disini Ada Control view nya Rack Rack Berarti posisi kita Ada di sebelah kanan Berarti Kalau Saya geser ke Kiri ini Maka akan ke depan Dan Saya geser Kanan ini Maka akan ke belakang Seperti ini ya guys Nah Langkah selanjutnya Ini Biar tidak bisa Dikerahkan Maka Saya akan Menambahkan Perintah flus Ini Antara Sisi biru Ini Dengan Sisi biru Yang ini ya guys Constraint Kemudian Flus Kenapa Karena Kalau Matte Matte ini Tidak bisa Karena Ini sudah Ditempelkan Antara Sisi Kuning Ini Sama Sisi Yang hijau Ini ya guys Tetapi Bisa Dipasangkan Dengan Flus Ini Seperti ini Biru Dan Biru Nah Kemudian Oke Oh iya Saya lupa Saya Antut Dulu Constraint Kemudian Flus Biru Ini Dengan Biru Ini Nah Disini Terdapat Sebuah Offset Offset Itu Adalah Clearance Atau Jarak Atau Celah Misalnya Saya Disini 10 Maka Akan Sedikit Renggang Dengan Jarak 10 Mili Kemudian Saya 100 Maka Akan Lebih Renggang Lagi Seperti Ini Disini Karena Saya Menginginkan Rabat Maka 0 Kemudian Oke Nah Bagaimana Tutorial Assembly Tadi Fungsi Mate Beserta Cara Penggunaannya Pada Aplikasi Autodesk Inventor Bila Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Bata Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Jika Memang Ini Bermanfaat Terima Terima Sampai Jumpa Kembali Terima